Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube dimanapun anda berada Salam jumpa kembali dengan Kucok Channel Oke kali ini akan kami bagikan beberapa informasi yang mudah-mudahan bisa berguna Bermanfaat untuk sahabat youtube semua Kami akan coba ulas beberapa kasus atau beberapa trouble Yang menimpa handphone Kemudian apa itu penyakitnya Apa itu keluhannya Disini akan kami tampilkan Ada Samsung Kemudian Asus Dan nanti yang paling akhir adalah Kami bahas tentang iPhone Yang anda lihat disini adalah Samsung yang kena atau terkena ICMMC nya Salah satu tandanya adalah Begitu kita Nyalakan Nah itu sorry Saya potong dulu Yang ada tadi lingkaran merah adalah ICMMC Terus kita sambung Begitu kita nyalakan Biasanya Smartphone yang kita pergunakan Biasanya nanti Mentok logo Kemudian restart Kemudian Kalau dinyalakan ulang Nah Akan tampil seperti ini Ini adalah salah satu Ciri Atau tanda Kalau Handphone yang kita pakai Bermasalah pada IC nya Nah di atasnya biasanya ada tulisan merah Yang bisa kita perhatikan dengan jelas Disitu ada tulisan merah Menandakan bahwa Handphone tersebut terkena IC nya Coba sekarang kita Lepas baterai nya Kemudian kita Ganti dengan handphone yang lain Atau Samsung yang satunya yang sudah Saya buka mesinnya tadi Nah ini juga Salah satunya adalah Handphone yang terkena MMC Perlu Sahabat Youtube ketahui Bahwa kedua handphone tersebut Sudah kami Software ulang Kami install ulang Tetapi Tidak ada respon sama sekali Bahkan menunjukkan bahwa Handphone Yang ada Atau yang bersangkutan ini Terkena MMC Harus kita ganti Ya inilah MMC nya Yang saya tunjukkan Kemudian akan saya coba dengan menggunakan Atau handphone yang lain Yaitu Asus Kebetulan adalah Handphone laser 2 Sengaja sudah saya buka Bautnya Untuk memperlihatkan kepada sahabat Youtube semua Bahwa Salah satu cirinya Ketika handphone terkena MMC Itu Seperti yang Nanti Anda lihat Nah ini Adalah Ciri kalau Handphone Asus terkena MMC Hanya ada Gambar Kabel data Yang ada Di layar LCD Dan ini MMC nya Yang harus diganti Kalau handphone Ingin kembali Normal Ini kalau Asus Sekarang Kita beralih Kepada iPhone Nah ini Ada iPhone 7 Plus Yang Ada Kali ini Adalah iPhone tersebut Tetap Nyala Tetap Bisa Dissentuh Tetapi Kemungkinannya Atau Salah satu Keluhannya Adalah Ketika Dissentuh Angka Ketika Ditekan Angkanya Maka iPhone tersebut Ngerestart Secara Otomatis Atau Ngerestart Dengan Sendirinya Coba Kita Praktikan Kita Pencet Angka Nah Disitu iPhone nya Langsung Restart Dan Kembali Ke menu Awal Ini Berarti Ada Kemungkinan Ada Kemungkinan Bahwa iPhone tersebut Bisa Di software Ulang Bisa Di install Ulang Atau Terkena Yang namanya IC EMMC Karena Kalau Ditekan Yang lain Seperti pada Contoh berikut iPhone tersebut Normal kembali Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh